Intro Awal film memperlihatkan seorang pekerja kantoran yang sedang lembur sendirian Tak lama kemudian tiba-tiba dadanya terasa sakit dan dia pun bergegas untuk mengambil segelas air Pria itu langsung terkena serangan jantung sampai-sampai dia tak sadarkan diri Beberapa hari setelah kejadian itu, perusahaan itu kembali mendapatkan seseorang pekerja baru yang bernama Lockhart Dia dipercaya mampu mengisi jabatan dari pekerjaan sebelumnya yang ada di posisi manajer penjualan Namun hari pertama Lockhart bekerja tidak semudah yang dia pikirkan Dia harus menghadapi pertemuan bersama bos-bos besar Namun, bos perusahaan Lockhart tidak lagi berada di Amerika Serikat Melainkan sedang berada di Swiss untuk mengikuti terapi kesehatan Terpaksa, Lockhart dituntut untuk menjemput bosnya itu dan ia pun langsung berangkat sendirian saja Segala biaya perjalanan ditanggung oleh perusahaan Ditambah lagi, Lockhart juga menganggap tugas ini sebagai liburan karena ia baru pertama kali pergi ke Swiss Sesampainya di stasiun, Lockhart pun langsung dijemput oleh seorang sopir dari pusat terapi yang bakal dia tuju Lockhart juga diberitahu oleh sopir bahwa tempat yang akan dia kunjungi sudah berdiri selama 200 tahun Ketika sudah berada di halaman rumah sakit, Lockhart langsung disambut dengan kumpulan pasien-pasien pakaian putih Yang nampak senang berada di tempat ini Terlebih lagi, seluruh pasien itu merupakan orang-orang tua sesuai dengan perkataan si supil tadi Akan tetapi, kunjungan Lockhart di tempat ini taklah terpenuhi Karena waktu berkunjung sudah berakhir saat jam 3 sore Namun untungnya, dia masih diberi kesempatan untuk berbicara kepada manajer rumah sakit secara pribadi Dan memohon bertemu dengan Mr. Roland Kemudian Lockhart menjelaskan alasan kenapa dia sangat ingin untuk menyebut Mr. Roland Tapi perbincangan menjadi semakin rumit Dan Lockhart menyempatkan diri untuk melihat foto-foto jadul dari rumah sakit ini Pihak rumah sakit tidak mengizinkan hal itu Dengan alasan bahwa Mr. Roland belum memberikan informasi sedikitpun Terpaksa Lockhart memutuskan untuk pergi dari tempat ini Dan berencana kembali lagi pada esok arinya Saat berada dalam perjalanan pulang Lockhart menjadi salah fokus dengan kehadiran seorang wanita yang berdiri di sudut bangunan Namun sialnya, tiba-tiba mobil yang ditumbangi oleh Lockhart menabrak seekor rusak di hutan Sampai-sampai dia terpental keluar jalur Kemudian Lockhart pun terbangun dari ketidaksadarannya Yang dimana dia sudah kembali di rumah sakit itu Kali ini Lockhart ditemani oleh seorang suster Dan juga seorang dokter yang bernama Dr. Formel Lockhart terkejut saat mengetahui bahwa dia sudah dilawat selama 3 hari Dan mengalami patah kaki di sebelah kanan Bahkan, Dr. Formel juga berkata Kalau dia sudah memberi kabar ke kantor Lockhart Bahwa Lockhart sedang dilawat secara intensif Dan belum diizinkan pulang ke Amerika Berdengar hal itu, Lockhart pun merasa senang Kalau dirinya diizinkan untuk tak bekerja selama beberapa hari Apalagi di tempat ini, Lockhart juga mendapatkan layanan khusus Dan juga diberikan air putih setiap waktunya Saat sedang bengong di ruangan itu, Lockhart tak sengaja melihat tukang taman yang sedang menutupi lubang di balik rumput Namun momen itu teralihkan ketika ia melihat ada hewan yang sangat mini berada di dalam kelasnya Namun Lockhart sama sekali tak menggubri hal itu Lalu dia memutuskan untuk berkeliling sambil mencari kamar Mr. Roland Jika diperhatikan, teman ini lebih digunakan sebagai tempat terapi bagi orang-orang tua daripada rumah sakit Yang dimana segala fasilitas maupun pelayanan yang diberikan benar-benar lengkap Dan juga membuat orang-orang tua menjadi betah Setelah itu, Lockhart yang sudah berkeliling langsung ditanya oleh seorang suster Lockhart tak ingin mengatakan semua kebenaran Melainkan dia berbohong dengan mengatakan bahwa namanya adalah Roland Dan sedang tersesat untuk kembali ke kamarnya Akan tetapi, sekarang ini Mr. Roland dijadwalkan untuk mandi air panas Sehingga Lockhart harus diarahkan seolah-olah dia lupa harus kemana Setelah berhasil masuk, Lockhart langsung melihat berbagai kegiatan orang-orang tua yang sedang berendam dan juga mandi di ruangan itu Kemudian Lockhart harus berjalan lagi ke ujung ruangan Yang semakin lama semakin membuat Lockhart kebingungan Karena kepulan asap menutupi ruangan itu Saat melintas di ruangan itu, Lockhart malah tak menemukan jalan sama sekali Serta membuatnya terjebak dalam sekejap Namun anehnya, ketika dia membalikkan badannya Jalan itu pun malah langsung muncul secara tiba-tiba Entah itu halusinasi atau apa Lockhart pun berhasil bertemu dengan Mr. Roland Namun Mr. Roland tak ingin pergi dari tempat ini Dan dia sama sekali tak tertarik untuk bekerja lagi Itu semua ditasari karena Tuan Roland sudah tua Karena dia tak ingin stres akibat kebanyakan pekerja Dengan segala rayuan dan kodaan dari Lockhart Mr. Roland akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika Demi mengurus perusahaannya itu Sebelum benar-benar pergi, Lockhart diambil oleh ketiga pasien yang sempat menyambutnya pada hari pertama Dari sini Lockhart mulai mengetahui nama dari pasien wanita tua yang ternyata bernama Nyonya Watkins Bahkan sebelum pulang, Lockhart masih saja salah fokus ke seorang wanita muda yang sedang berada di tepi kolam Di pertemuan inilah Lockhart diberitahu bahwa nama perempuan itu adalah Hana Yang ternyata merupakan seorang pasien di tempat ini Namun Hana tampak sangat berbeda dari pasien kebanyakan Karena kebanyakan pasien sudah lansia Setenggan Hana masih begitu muda Hana menyebutkan bahwa dirinya merupakan pasien dengan kasus unik dan belum sembuh total dari penyakitnya Dr. Volmer juga mengatakan bahwa Hana akan disebut oleh orang tuanya apabila dia sudah benar-benar sembuh Setelah menunggu begitu lama, Lockhart pun tak sabar lagi Dan dia bingung kenapa Mr. Roland masih belum juga keluar sampai sekarang Yang mengejutkan, Dr. Volmer memberitahu Lockhart Kalau Mr. Roland baru saja jatuh dari tempat tidurnya Pada momen ini, Lockhart tak bisa lagi menahan emosinya Sampai-sampai dia tak sadar kalau hidungnya sudah mengeluarkan darah Saat diperiksa, Lockhart diberitahu oleh Dr. Volmer Kalau dirinya sudah mengalami stress berat dan juga terlalu kecapean Itulah mengapa Dr. Volmer menyarankan Lockhart belum bisa pulang ke Amerika Lockhart yang tak percaya sepenuhnya pun mulai mengendap-endap untuk mengambil data milik Mr. Roland Beruntungnya, Mr. Roland tak sadar akan hal itu Dan Lockhart disuruh untuk tes urin terlebih dulu Dari sinilah, Lockhart mengetahui bahwa bukan cuma dirinya yang pernah melakukan tes itu Melainkan pasien-pasien lain juga pernah melewatinya Bahkan nyonya Watkins Kemudian Lockhart dimasukkan ke dalam tabung air untuk membuang racun Saat di dalam tabung, Lockhart seperti berhalusinasi Melihat sekumpulan belut besar di dalam air itu Setelah beberapa menit, Lockhart jadi tak sadarkan diri Lalu dia bermimpi tentang ayahnya yang bunuh diri di jembatan Saat diangkat keluar dari tabung air Lockhart marah dan menjelaskan bahwa dia melihat sesuatu di dalam air itu Namun saat Dr. Volmer memeriksa ke dalam air, tak ada apa-apa di sana Pada malam harinya, Lockhart dipindahkan ke ruangan isolasi Dia tak bisa tidur sama sekali Dan melihat penjaga taman yang sedang memasuki bangunan setengah jadi malam-malam Siangnya, Lockhart bertemu dengan nyonya Watkins Yang menyebutkan tentang sejarah tempat perawatan ini Nyonya Watkins menceritakan bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah kastil milik seorang baron Yang menginginkan pewaris darah murni dan menikahi saudara perempuannya Mengetahui bahwa dirinya tak subur Baron itu melakukan eksperimen kejam kepada para petani sekitar untuk menemukan obatnya Baron itu berhasil menemukan obat itu Namun mayat yang dia buang sembarangan ditemukan oleh seorang warga dan mereka berponong-ponong membakar kastil itu Para warga menangkap saudara perempuannya dan mengeluarkan bayinya dari rahim secara paksa Lalu saudara perempuan baron dibakar Sementara bayinya dibuang ke air dan entah bagaimana bisa masih hidup Setelah mendengar cerita itu, Lockhart mencoba masuk ke bangunan setengah jadi Dan menanyakan kepada tukang taman apa yang ada di dalam bangunan itu Namun tukang taman itu sama sekali tak mengerti bahasa Inggris Kemudian Lockhart melihat keberadaan Hana di tempat itu Dari sinilah dia kembali bertanya kepada Hana Seberapa jauh cara pemukiman penduduk dari rumah sakit ini Kabar baiknya tak sekedar memberikan jawaban Hana malah berinisiatif untuk mengantarkan Lockhart ke sana Meskipun Lockhart dan Hana berhasil keluar Tetap saja kepergian mereka sudah melanggar aturan rumah sakit Setelah itu mereka tiba di suatu bar Warga setempat memperhatikan mereka berdua secara seksama Yang lebih anehnya lagi, supil yang mengantar Lockhart ke rumah sakit Juga berada di bar itu dengan kondisi sehat tanpa luka sedikit pun Kemudian ada seorang polisi yang berkunjung ke bar itu Dari situlah Lockhart langsung bertanya apakah terdapat dokter yang bisa membantunya di tempat ini Beruntungnya Lockhart diberitahu bahwa ada seorang warga yang bisa bertindak sebagai dokter Dan lokasinya berada di belakang bar Kemudian Hana terlihat sedang mengkonsumsi sebuah cairan yang dia anggap sebagai vitamin Dan dibawa setiap harinya Ternyata cairan yang dibawa oleh Hana itu memiliki rasa seperti keringat manusia Hana sendiri tak tahu fungsinya untuk apa Tapi yang jelas dia disuruh oleh Vollmer untuk mengkonsumsi cairan itu Kemudian Lockhart meninggalkan Hana sebentar Untuk mencari keberadaan dokter yang berada di belakang bar Dengan bermodalkan dokumen milik Mr. Roland Dia bertanya kepada dokter itu apa yang tertulis sebenarnya pada dokumen itu Setelah dibaca beberapa menit Dokter itu memberitahu bahwa pasien yang ditulis sudah mengalami dehidrasi parah Lockhart jadi semakin bingung Bagaimana bisa Mr. Roland mengalami dehidrasi dengan kondisi yang diberi air putih setiap harinya Kemudian dokter itu menunjukkan seekor rusa hutan yang ia temukan dari selokan air Yang ternyata rusa itu adalah rusa yang menabrak Lockhart hingga mengalami kecelakaan parah Dokter itu pun langsung menunjukkan bahwa rusa itu sudah mengkonsumsi berbagai belut di tubuhnya Kemudian Lockhart kembali lagi ke dalam bar untuk menelpon seseorang di kantornya Itu semua dilakukan oleh Lockhart secara terpaksa Karena seluruh barang-barangnya sudah disita oleh rumah sakit Namun anehnya pihak kantor sama sekali tak diberitahu Jika Lockhart sedang dilawat di rumah sakit itu Sementara itu tampak Hana yang sedang menari dengan seseorang di bar Karena pengaruh bil yang dia minum sebelumnya Lockhart yang kesal karena dibohongi oleh pihak rumah sakit menarik Hana Dan mencoba menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi Namun pria yang berdansa dengan Hana tak membiarkan Hana pergi dengan Lockhart Sehingga Lockhart kesal dan terjadilah berkelahian di sana Saat Lockhart terpocok dan akan dibunuh Tiba-tiba total Volmer datang dan segera membawa mereka berdua kembali ke rumah sakit Saat di rumah sakit Lockhart kembali melihat penjaga taman yang baru saja keluar dari bangunan setengah jadi Namun tanpa diduga Lockhart merasa ada yang menganjal di dalam mulutnya Sampai-sampai dia merasa tak nyaman Ternyata salah satu giginya sudah mengalami kerabuhan Serta sangatlah mudah untuk dicobot Kemudian Lockhart langsung membawa giginya kepada suster yang ada di lobi Dan secara diam-diam Lockhart mencari tahu keadaan Tuan Roland Saat melihat-lihat Lockhart merasa bahwa rumah sakit ini bukan sekedar tempat terapi Dikarenakan ia melihat banyak sekali ruang-ruang rahasia yang tidak diketahui apa saja kegunaannya Hingga ketika Lockhart memasuki sebuah ruangan yang ternyata terdapat Nyonya Watkin di dalamnya Namun kali ini fisiknya Nyonya Watkin sudah berbeda Karena tubuhnya terlihat begitu kurus dan juga kering Sialnya Lockhart yang terkejut malah menjatuhkan rak di belakangnya Sehingga membuat situasi semakin kacau Lockhart yang panik segera bersembunyi di salah satu ruangan agar petugas tak menemukannya Setelah itu Lockhart menyadari kalau dirinya sedang berada di ruangan yang cukup aneh Terlebih lagi Lockhart juga melihat keberadaan Mr. Roland yang tampak sudah tak bernyawa Lockhart kini yakin bahwa rumah sakit ini memiliki kegiatan eksperimen menggunakan tubuh pasien-pasiennya Di saat Lockhart ingin kabur sayangnya dia malah terlihat oleh salah satu perawat Dalam kondisi ini Lockhart tak bisa kemana-mana lagi dan dia terjebak pada situasi yang sangat sulit Lockhart dibawa ke sebuah ruangan dan tangannya diikat di sebuah kursi Kemudian gigi Lockhart yang masih bagus malah dibor secara paksa sampai berdarah Beberapa menit setelahnya Supir terlihat baru saja mengantar calon pasien untuk terapi di rumah sakit itu Mengejutkannya tiba-tiba di dalam mobil itu ternyata sudah ada Lockhart yang berhasil melawan dan berencana melarikan diri Sesampainya di kantor polisi Lockhart langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah sakit itu Lockhart juga mengaku akan dipasangkan beberapa gigi baru Agar setiap calon pasien yang datang tidak merasa curiga saat melihat gigi Lockhart yang hilang Dalam kondisi ini Lockhart pun merasa sudah aman Karena dirinya berhasil keluar dari rumah sakit yang pecat itu Tapi anehnya polisi itu juga melihat menyimpan vitamin yang sama seperti milik Hana Benar saja dokter Volmer bersama manajer rumah sakit sudah mengetahui keberadaan Lockhart Ternyata polisi itu juga berada di pihak rumah sakit yang dimana ia bekerjasama dengan dokter Volmer Itulah mengapa keberadaan Hana dan juga Lockhart saat berada di bar pada siang hari juga diketahui oleh dokter Volmer secara tiba-tiba Hebatnya lagi di tempat ini juga hadir Mr. Roland yang awalnya dikira Lockhart sudah meninggal di dalam tabung air Namun Lockhart masih hidup sampai sekarang Malahan dia juga membujuk Lockhart untuk kembali ke rumah sakit Semenjak kejadian itu Lockhart dibaksa mengikuti kegiatan yang berlangsung di rumah sakit itu Ujung-ujungnya Lockhart juga menjadi bagian dari setiap pasien yang membuatnya penasaran semenjak awal kedatangannya Terlebih lagi dari kejadian itu Lockhart mulai sadar kalau ruangan kaca yang berisi tubuh manusia merupakan bagian dari proses pengawetan Maka dari itulah dengan banyaknya rahasia di rumah sakit ini Lockhart jadi tak percaya kalau luka pada kaki kanannya merupakan luka sungguhan Saat Lockhart membukanya ternyata selama ini dia sudah dibohongi karena kaki kanannya tak mengalami patah tulang sedikit pun Di malam itulah Lockhart secara diam-diam merupakan masuk ke bangunan sedangnya jadi yang membuatnya penasaran selama beberapa hari Bahkan masih ada satu buah laboratorium yang selama ini tak diketahui oleh siapapun kecuali biar rumah sakit Anehnya lagi Lockhart juga menemukan banyak sekali kulit-kulit wajah manusia yang tersimpan secara rapi di ruangan itu Tak sampai di situ di ujung ruangan malah terdapat lukisan dari Hana yang benar-benar terpampang dengan jelas Melihat banyak kejanggalan di dalam sini Lockhart semakin merasa penasaran dan masih saja berkeliling di tempat itu Saking luasnya tempat di bawah lab itu masih terdapat sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kolam air Lockhart juga melihat sebuah kantong jenazah yang ternyata sudah berisi jasa dari Nyonya Watkin Di saat bersamaan Lockhart mulai sadar apa yang sebenarnya dilakukan oleh penjaga taman di dalam tempat ini Setiap jenazah yang sudah mengering langsung dilemparkan ke dalam kolam untuk diberi makan kepada belut-belut itu Tapi sayangnya keberadaan Lockhart sudah disadari oleh penjaga taman itu dan mereka pun langsung bertikai satu sama lain Beruntungnya berkelahian dengan mudah dimenangkan oleh Lockhart sampai-sampai si penjaga taman langsung tewas di tempat Tapi siapa sangka Lockhart malah ketemu dengan Hana yang sudah basah kuyup dan pakaiannya dipenuhi oleh darah Kemudian Hana diberitahu oleh Dr. Felmer kalau dia sudah menstruasi untuk pertama kalinya Lockhart datang ke ruang makan itu dan memberitahu seluruh pasien kalau rumah sakit ini bukanlah tempat yang aman Melainkan selama ini mereka sengaja dibuat sakit dengan meminum air putih yang beracun dan berisi anak belut Itulah mengapa Lockhart berani menjamin bahwa setiap pasien mengalami kejala penyakit yang sama setiap orangnya Mulai dari hidung yang berdarah, wajah bujat, gigi yang rapuh, dan berakhir tewas dengan badan kurus kering seperti mumi Tapi anehnya pasien-pasien itu sama sekali tak peduli dengan ucapan Lockhart dan mereka semua malah berniat untuk menyerangnya Tak ada lagi cara untuk meyakinkan mereka karena semua pasien sudah teracuni Karena perbuatan Lockhart ini, segala rahasia semakin terpongkar dan Lockhart langsung dibawa ke ruangan transfusi Di sebelah Lockhart terlihat Mr. Roland yang ternyata tak lagi sadar siapa dirinya Sayangnya giliran Lockhart sudah tiba yang dimana ia melihat banyak sekali belut di dalam sebuah tabung Lockhart sudah tak bisa lagi melawan dan dia cuma bisa pasrah karena tenggorokannya sudah dimasuki selang yang begitu panjang Ternyata selang itu untuk mengalirkan berbagai belut yang siap meluncur ke dalam tubuh Lockhart secara bersamaan Tepat di bawah tabung yang digunakan oleh Lockhart terdapat sebuah botol biru yang menampung cairan berwarna coklat Jika diperhatikan, cairan ini sangatlah mirip dengan apa yang diminum oleh Hana sebagai vitamin Benar saja, dokter Vollmer kembali memberi Hana vitamin itu yang ternyata tetap juga mengonsumsi cairan yang sama Bahkan Vollmer juga menyuruh Hana untuk menggunakan sebuah gaun yang Hana sendiri tak tahu tujuannya untuk apa Ternyata Vollmer berencana menikahi Hana saat itu juga dengan prosesi yang dilakukan oleh perawat Jelakanya lagi, Hana juga diajak berkembang biak oleh si dokter yang benar-benar merencanakan ini secara matang dari awal Di saat itulah, Lockhart yang mulai menyadari sesuatu di balik ini semua langsung mencari ruangan dari manajer rumah sakit Di sana, Lockhart bergegas mengambil sebuah pinggai foto yang sempat ia lihat Terlangsung tertuju pada sosok pria dengan lilitan kain di wajahnya Setelah pinggai itu dipecahkan, terlihat sebuah rahasia di mana pria itu sedang menggandeng seorang anak perempuan Setelah mengetahui hal itu, Lockhart langsung mengambil bangunan setengah jati dan mempergoki dokter Vollmer bersama Hana Dengan segala kejanggalan yang Lockhart temukan, ia berani mengambil kesimpulan kalau Hana merupakan anak dari dokter Vollmer Hebatnya, dugaan Lockhart sangatlah tepat dan dokter Vollmer langsung menunjukkan siapa sosok sebenarnya di balik wajahnya Hanya saja kedatangan Lockhart tidaklah sia-sia karena ia sudah menumpahkan beberapa bensin tepat di bawah kaki si dokter Namun sialnya, waktu yang dimiliki oleh Lockhart tidaklah cukup dan ia kembali diambil oleh dokter Vollmer Dengan terjadinya pertikaian itu, dokter Vollmer tak lagi sadar bahwa percikan api yang begitu besar sudah menembus ke lantai atas Sehingga hal itu menyebabkan seluruh perawat menjadi panik dan Pesta langsung kacau dalam sekitiga Di saat yang bersamaan, Lockhart masih saja harus bertikai dengan dokter Vollmer yang selama ini menutupi identitasnya dengan menggunakan kulit wajah dari pasien Beruntungnya, Hananya sudah sadar akan semuanya langsung membunuh ayahnya sendiri sampai-sampai tercebur ke kolam itu Pada akhirnya, segala perjuangan Lockhart pun taklah sia-sia dan dia langsung diajak oleh Hana untuk pergi dari rumah sakit ini Baru saja mereka berdua pergi dari rumah sakit, mereka malah harus menabrak lagi sebuah mobil yang berisikan bos-bos besar yang berencana menjemput Roland Pada titik inilah, Lockhart sudah tak lagi peduli dengan mereka dan dia pun langsung kabur bersama Hana Dapat dibayangkan jika Lockhart tak berani untuk bertindak membuka kedok dari Vollmer Mungkin saja, bos-bos itu sudah terjebak di rumah sakit dan menjadi korban berikutnya Oke guys, begitulah alur dari film A Cure of Wellness tahun 2016 Ini adalah film horror yang mungkin sedikit aneh, namun sinematografinya dan setnya luar biasa Ditambah lagi penampilannya yang bagus Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur